selamat menikmati bentuknya, bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara membaca hasil dari pembacaan vernier kaliper nah seperti ini bentuk dari vernier kaliper, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan dulu bagian-bagian dari vernier kaliper, yang pertama ada rahang atas nah fungsi dari rahang atas ini digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah benda yang kedua ada rahang bawah, ini digunakan untuk mengukur diameter luar benda, terus ada baut pengunci, fungsinya ini untuk mengunci hasil ukur yang nanti akan dilakukan, selanjutnya yang terakhir ada debbar atau batang kedalaman, nah fungsinya ini digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah lubang dan disini ada skala utama skala utama ini 0-15 ini untuk skala utama untuk skala verniernya ini 0-9 nah untuk skala vernier ini ini menggunakan skala 0,05 mm untuk skala verniernya selanjutnya saya akan mempraktekan bagaimana cara penggunaan vernier kaliper atau jangka sorong ini dengan benar pada saat melakukan pengukuran diameter luar pastikan alat ukur ini berada di titik tengah nah seperti ini seperti yang saya contohkan berada di titik tengah dan alat ukur tidak boleh miring seperti ini nah contohnya seperti ini tidak boleh ataupun berada tidak di titik tengah ini tidak boleh harus di bagian titik tengah ini untuk pengukuran diameter luar selanjutnya saya akan mempraktekan bagaimana cara mengukur diameter dalam lubang ini menggunakan vernier kaliper nah pastikan alat ukurnya di bagian titik tengah nah seperti ini selanjutnya saya akan mempraktekan bagaimana cara mengukur kedalaman sebuah lubang nah nanti saya akan menyontohkan lubang ini saya akan ukur menggunakan debbar ini nah bagaimana caranya masukkan debbar ke lubang nah pada saat mengukur kedalaman pastikan bagian bawah ini rata dengan benda yang kita ukur jangan sampai alatnya miring seperti ini ataupun ke belakang seperti ini yang selanjutnya saya akan mempraktekan bagaimana cara membaca hasil ukur dari vernier kaliper nah disini saya akan mencoba mengukur diameter dalam ini menggunakan vernier kaliper nah apabila dirasa sudah pas di titik tengah baut pengunci ini dikencangkan nah setelah itu saya akan membaca hasil ukur dari pengukuran ini untuk membaca hasil ukur dari pengukuran yang tadi saya lakukan yaitu yang pertama yang dicari adalah skala utamanya terlebih dahulu nah untuk skala utamanya itu diambil dari garis skala utama yang berada di sebelah kiri garis 0 skala vernier nah disini bisa dilihat skala utamanya itu 27,0 mm nah untuk skala verniernya itu bisa dilihat di skala vernier itu yang sejajar dengan skala utama yang sejajar lurus dengan skala utama itu bisa dilihat 0,25 0,25 mm untuk skala verniernya nah setelah mengetahui skala utama dan skala verniernya itu dijumlakan hasilnya 27,25 mm nah itu untuk hasil pembacaan dari pengukuran menggunakan vernier kaliber demikian yang dapat saya sampaikan apabila ada kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kolom komentar